Berikutnya, 15 menit ke depan, akan disampaikan pengalaman dari rumah sakit swasta. Berikut ini, di tipe B, rumah sakit Siti Khotija sepanjang, akan disampaikan Dr. Muhammad Subhan, spesialis paru. Kami persilakan. Dari rumah sakit Siti Khotija sepanjang, Sidoarjo, Pak Timur. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, B, dan sejawat lainnya yang ikuti webinar pada siang hari ini. Sedikit berbagi, sebelumnya B, B, di Sampang, saya kebetulan di Perbatasan Surabaya, Sidoarjo. Jadi beberapa kasus memang banyak kita temui karena dua kabupaten, Sidoarjo, dan kota Surabaya ini sudah sama-sama merahnya. Sehingga kita juga banyak menerima kasus-kasus yang berhubungan, terutama katok poinnya adalah di Kenimuni. Ini sedikit teori sedikit, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Arief Bakhtiar maupun Dr. Arfian. Nah ini yang dinamakan PDP itu apa. Terapa memang di sini juga terlihat. Sekarang sudah kita tidak ngomong lagi luar negeri, tapi daerah di mana daerah tersebut di tengah arah sudah terjadi arah transmisi lokal di Indonesia ya. Pertamanya kayak Surabaya dan Sidoarjo ini sudah termasuk dikatakan transmisi lokal. Secara pengertian memang beberapa adanya infeksi saluran pernafasan akut, walaupun tidak semua pasien yang ada tidak bulbulun dengan adanya gejala-gejala saluran pernafasan akut. Tapi adanya panas tinggi itu juga sangat variatif sekali. Sehingga beberapa kasus dengan komorbid penyakit cantum, penyakit diabetes sangat banyak. Dan ini UDP apa yang dinamakan UDP juga tadi sudah banyak disinggung oleh Dr. Arfian ya. Karena inti dari ini adalah bagaimana kita bisa menguaspadai dan bagaimana kita bisa mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang semakin memberat kondisi pasien. Nah ini kasus probable, sampai kasus konfirm jika ternyata hasil pabisiannya adalah positif. Sementara ini di Sedarjo memang kita mendapatkan bisa mengakses swab PCR ini sekitar 10 harian ya. Ini jadi kita difasilitasi oleh Dinkes Sedarjo. Jadi di jam-jam tertentu kurang lebih sebelum jam 12 atau jam 1 itu biasanya kalau memang ada si unswap diambil oleh Dinkes dan dikirimkan ke DPD. Jadi di situ kita bisa memanfaatkan bagaimana hasil swab dari pasien-pasien kita yang tetap benar masih dalam BDP. Ini ya kontak rat itu apa. Jadi ada hal yang mungkin sejauh ini kadang-kadang kita bisa mengerti tapi secara definisi juga kita harus mengetahuinya. Nah ini responnya nanti ya. Ada beberapa rumah sakit-rumah sakit terjukan yang tipe A adalah yang salah satunya di rumah sakit dokter stoma. Deteksi di sini, infeksi sel nafas akut, pneumonia ringan, pneumonia berat, sampai ARDS dan shock septic. Nah ini beberapa definisi juga saya cabarkan sedikit. Nah ini manifestasi klinis. Emang ini dari yang ada di uruhan rata-rata untuk usia rentang usianya itu lebih ke 56 tahun. Dan kebanyakan memang laki-laki. Berikutnya, ini kejala yang umum ditemukan adalah demam, hampir 98,6 persen. Remas 69,6 persen dan batuk kering 59. Gambaran lab ini yang seringkali kita di rumah sakit ketika ada lymphoma ini, pasti orang-orang akan segera konsultasi ke dokter paru. Apalagi ditunjang dengan adanya suatu gambaran radiologi yang terbaca, pneumonia. Dan ini suatu tantangan bagi kita. Karena untuk melangkah ke CT scan, tidak semuanya bisa kita lakukan. Walaupun memang seperti disampaikan dokter Alvian tadi, CT scan juga sangat tinggi untuk melihat bagaimana gambaran GGO ya istilahnya, progress appearance. Namun tidak semua kebijakan bisa dilaksanakan, karena CT scan sendiri tidak murah. Nah, ini kejala perburukannya bisa sampai ADS, aritmi, maupun shock. Ini rata-rata waktu pasien kejala awal sampai menjadi sak ada sekitar 5 hari, kemudian perawatan 7 hari, dan bisa dilanjutkan sampai ke ICU. Dimana dengan berbagai komorbid, dengan usia yang segitu, rata-rata hipertensi, diabetes, atau juga kelainan jantung yang lain. Ini yang kontom di Cina itu dengan sintomatis, case-nya 2 persen, my case 81, severe itu 14 persen, dan critical 3 persen. Yang perlu diwaspati memang pada usia tua, dengan obes, plus dijumpai adanya infositu PNI yang menimbulkan prognosisnya. Ini ke manifestasinya, sedikit ini ya. Laboratorium, pada beberapa kasus memang perlu CRP bahkan sampai ke prokalsitonin. Nah, ini untuk beberapa kasus juga bisa dilaksanakan minimal, abnormal dari ototorak. Ini yang sangat mudah sekali, sehingga ketika ada kelainan ototorak dan itu terbaca penemuni, pasti semuanya akan ditambahin limpo PNI, sudah pasti akan dikonsulkan ke kami, dokter paru. Kurang 5 menit, dokter. Oke, jadi salah satu problemnya memang peluang kasus COVID saat ini sangat bervariasi, tidak hanya peluang klasik, batu pilek, panas, namun peluang-peluang lain seperti muntah, mual muntah, itu juga perlu dikirkan. Pendalaman anamnese, karena kita sudah berada di region ini juga sangat penting, bagaimana aktivitas suami atau istri itu juga sangat berpengaruh. Ternyata suami saya beberapa minggu kemarin dari Jakarta, seperti yang terjadi di Semarang, dan akhirnya juga membuat heboh. Radiologis, gambaran radiologis penimuni saat ini memang sangat penting sekali. Laboratorium penunjang ini juga gambaran info PNI juga sangat berpengaruh. Rapid test dan swab kebetulan di rumah sakit kami juga sudah tersedia, walaupun swab juga di fasilitasi sama Dinkes. satu contoh kasus yang saya pikir juga cukup bagus, ini seorang waki-laki berusia 44 tahun datang dengan keluhan tidak ada sadarkan diri dan terjadi paresa di bagian kanan. Ternyata di fototorak adanya gambaran pneumonia. penimuni. Tentu ini tidak serta-merta kita katakan ini adalah suatu penimuni viral. Kita cross-check lagi karena kondisi pasien saat itu memang tidak sadarkan diri. Beberapa hari setelah kita lakukan evaluasi dari fototoraknya, ternyata memang 4 hari berselang terjadi penimuni yang bilateral. walaupun ini tidak tampak cukup bagus. Namun dari diskusi dengan radiolog ini ternyata juga kasusnya bilateral penimuni. Dan hasilnya memang dari awal limfo sitopeni juga tidak terlalu rendah hanya 17,9 limfo siti yang berikutnya 19,4 namun CRP-nya memang cukup tinggi 31,7 prokalsitonin 0,18 ini memang sama-sama tidak terlalu khas untuk viral. Hasil rapid test yang pertama memang negatif tapi begitu di rumah sakit kita ada hasilitas untuk dilakukan swab saya lakukan swab PCR nunggu beberapa hari ternyata memang hasilnya adalah positif dan diagnosa dari pasien ini adalah confirm COVID-19 dan Alhamdulillah sampai saat ini kondisi juga membaik 456 walaupun bicaranya Pelo RSA tetap kita berikan operasi dari sejauh Neuro dan kita menunggu hasil swab PCR yang kedua ini kita rencanakan hari ini sambil menunggu sekitar jadi itu sekitar 7 hari oke demikian sedikit informasi dari saya ada satu kasus yang mungkin semula kita berpikir hanya sebuah proses CVA tapi ternyata confirm COVID-19 terima kasih Dr. Subhan untuk berbagi pengalaman di rumah sakit swasta ya ini di TKP di Sepanjang Kodija untuk permasalahan di rumah sakit sendiri ada permasalahan ada kebijakan dari direktur yang membantu untuk pelaksanaan ini Alhamdulillah dengan adanya swab ini kita kerjasama dengan DINGES akhirnya kita juga bisa bisa memperoleh swab ini yang sebelumnya sekitar ini bisa setelah yang kemarin baru bisa dilakukan sebelumnya kita hanya rapid saja sehingga kita juga tidak bisa mengetahui ini pasien ini confirm atau tidak tapi dengan adanya persesama dengan DINGES dan memang kita dari SK adalah rujukan dari COVID-19 akhirnya kita bisa ditermudah dan bisa fasilitasi kita cuma ambil sampel saja DINGES yang ambil ke rumah sakit itu sekitar jam 12 jam 1 siang yang ngantarkan ke ITD sehingga kita tidak perlu ngantar langsung ke ITD itu mungkin salah satu yang saya pikir cukup membantu kita dalam menangani kasus COVID-19 untuk obat-obatan kita kemarin juga sudah lumayan chloroquine juga kita sudah mendapatkan soltamifir juga dapat ya demikian gambaran-gambaran pengalaman dari teman-teman spesialis paru yang merawat di rumah sakit-rumah sakit rujukan COVID-19 gambarannya memang sangat bervariasi dari rumah sakit yang tipe A dengan penyulit-penyulitnya rumah sakit tipe B rumah sakit pendidikan dan rumah sakit sepasta di daerah terima kasih